Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah channel reading untuk juda kalian. Ya, juda Libra, Sun, Moon, dan Rising untuk peride dari pertengahan Juni sampai dengan akhir Juni 2023. Oke, reading kali ini sipian sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian. Seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Libra sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 8 pedang. Terus The World. 8 koin. The Emperor. 4 cawan. 5 pedang. Oke, The Magician. The Sun. Dan terakhir 10 cawan ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu ya. Past, present, and future. Oke, di masa lalu ada kartu 8 pedang. The World. Dan 8 koin. Oke, jadi ceritanya Libra. Beberapa dari kalian sekitar bulan Mei kemarin ya, mungkin lagi agak gelisah gitu ya. 8 pedang. Mungkin ada sebuah beban pikiran gitu ya. Misalnya mungkin ada yang sedang gelisah ketika menunggu kabar soal pekerjaan, kabar keuangan. Ya, bisa juga mungkin artinya ada yang lagi kurang percaya diri di sini. Ya, merasa pesimis gitu ya. Agak kurang pede. Apakah target bisa tercapai apa enggak? Dan sebagainya. Jadi memang ada suatu hal yang membuat dari ini tuh gak agak gelisah. Akhir-akhir ini Libra. Ya, sekitar bulan Mei yang lalu. Ya. Nah, beberapa dari kalian mungkin lagi fokus juga untuk merampungkan sebuah siklus ataupun sebuah permasalahan dalam kehidupan kalian. Nah, jadi kira-kira apa yang sedang ingin kamu rampungkan Libra. Misalnya mungkin lagi merampungkan masalah keluarga, masalah kerjaan, ya, masalah keuangan dan sebagainya. Ya, jadi memang ada usaha untuk terus merampungkan, menyelesaikan sebuah permasalahan sekitar bulan Mei. Dan di sini kan tuh lagi kerja keras loh. 8 koin. Ya, kerja keras banting tulang untuk mengejar target. Misalnya mungkin lagi kerja keras untuk mencari uang. Kerja keras untuk merampungkan sebuah masalah. The world tadi, ya. Mungkin lagi kerja keras untuk memperbaiki hubungan dan sebagainya. Ya, selama bulan Mei kemarin. Ya, oke. Sekarang kita lihat energimu untuk predi sekarang. Dari pertengahan Juni hingga ke akhir Juni, ya. Kartunya di Emperor. Empat cawan dan lima pedang. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aries, ya. Oke, kartu di Emperor melambangkan kendali. Jadi memang untuk predi sekarang memang ada usaha untuk terus mengendalikan situasi. Agar apa? Agar tidak bertambah kacau. Agar lebih stabil ke depannya. Jadi kira-kira apa yang sedang ingin kamu kendalikan, Libra. Bisa mungkin lagi mengendalikan situasi dalam pekerjaan, keuangan. Mungkin lagi situasi dalam keluarga, dalam hubungan cinta, dan sebagainya. Jadi tetap ada usaha untuk terus mengendalikan situasi, ya. Apalagi lihat di tengah-tengah ada kartu empat cawan. Yang melambangkan bentuk ketidakpuasan. Jadi ceritanya mungkin akhir-akhir ini kan tuh lagi pernah mengalami ketidakpuasan dalam kehidupan kalian, ya. Dan semuanya itu ingin kamu selesaikan secepatnya untuk predi sekarang. Lagi mencari nih, cara-cara baru, solusi yang lebih efektif untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan tersebut, ya. Oke. Dan lihat di bawahnya kartu lima pedang. Jadi memang kan tuh juga berusaha keras untuk keluar dari sumber kesulitan yang telah menghampirimu selama ini. Jadi kira-kira kesulitan apa nih, Lipra, yang ingin kamu selesaikan untuk predi sekarang? Misalnya mungkin lagi menyelesaikan kesulitan ekonomi, keuangan, ya. Kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam keluarga, dan sebagainya, ya. Jadi tetap ada usaha untuk menyelesaikan kesulitan dan ketidakpuasan yang telah kamu alami selama ini sambil mengendalikan situasi tersebut di Emperor, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang, mungkin akan terjadi sekitar bulan Juli, ya. Kartunya The Magician, The Sun, dan 10 cawan. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Leo, ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juli nanti, sepertinya kan tuh lagi berpikir kreatif, Lipra, The Magician. Menggunakan cara-cara yang lebih kreatif, ya. Untuk apa? Untuk mengejar target dan tujuan. Seperti apa? Misalnya mungkin lagi menggunakan cara kreatif, nih. Untuk bekerja, mencari uang, ya. Menggunakan cara yang lebih kreatif untuk menyelesaikan masalah, untuk mengejar target, dan sebagainya. Sambil mencari kejelasan, The Sun. Nah, dan sepertinya kejelasan tersebut akan mulai kamu dapatkan sekitar bulan Juli, Lipra. Ya, cukup bagus energinya. Jadi kejelasan akan muncul ke permukaan yang nantinya bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah berikutnya. Dan lihat di bawahnya kartu 10 cawan untuk mengejar kebahagiaanmu kembali. 10 cawan. Jadi kira-kira apa yang membuat dirimu tuh happy, Lipra. Ya, jadi semuanya itu akan kamu kejar kembali sekitar bulan Juli, ya. Lagi berusaha keras untuk mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan masing-masing sambil mencari kejelasan terlebih dahulu, The Sun. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi, ya. Sebentar. Oke. Oke, Lipra. Sekarang kita lihat kartunya. Yang pertama ada 4 pedang nih. Jadi artinya kan tuh lagi butuh waktu untuk istirahat sekitar bulan Mei yang lalu. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada beban pikiran di sini. 8 pedang. Jadi mungkin ada yang lagi gelisah ya ketika ingin mengejar sebuah target. Mungkin lagi gelisah ketika menunggu sebuah kabar penting. Jadi otomatis kan tuh lagi butuh waktu untuk istirahat 4 pedang. Bagi yang lain artinya bisa diartikan juga kan tuh lagi butuh waktu yang agak lama untuk berpikir sebelum bisa mengambil keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada beban pikiran di sini. 8 pedang. Jadi istilahnya kan tuh lagi ingin lebih tenang gitu ya. Berpikir lebih tenang, lebih santai ketika ingin mengambil keputusan penting. Selama bulan Mei kemarin. Ya. Di bawahnya ada kartu 7 cawan. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin agak sedikit galau di sini ya. Galau ataupun bingung bagaimana caranya untuk merampungkan sebuah siklus, sebuah permasalahan. The word. Ya ini sudah kamu alami Libra sekitar bulan Mei yang kemarin. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada unsur ketidakjelasan. Jadi semuanya itu telah membuat dirimu tuh merasa bingung sekali. Bingung kira-kira bagaimana caranya ya untuk merampungkan sebuah masalah dalam kehidupan kalian. Jadi sangat sarankan untuk menggunakan intuisimu ya. Berpikir tenang, gunakan waktu untuk berpikir panjang lebar, 4 pedang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Di bawahnya ada kartu di Empress. Jadi artinya kan tuh lagi kerja keras nih. Untuk apa? Untuk terus merawat dan menjaga apapun yang kamu miliki sekarang ini di Empress. Misalnya mungkin lagi merawat hubungan cinta. Ya. Lagi kerja keras untuk membangun karir, untuk merawat karir, untuk menjaga bisnis dan sebagainya. Jadi tetap ada usaha untuk merawat dan menjaga ya dalam kehidupan kalian sekitar bulan Mei yang lalu ya. Oke. Sekarang kita lihat energimu untuk Freddy sekarang. Yang pertama kartunya 5 koin, bentuk kekurangan. Jadi artinya memang ada usaha untuk mengendalikan situasi agar apa? Agar tidak bertambah kacau. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada kekurangan yang baru saja kamu alami selama ini, Libra. Jadi ceritanya kan tuh lagi ingin menyelesaikan sumber kekurangan tadi. Ya, 5 koin. Ya. Oke. Di tengah-tengah ada kartu 5 pedang. Lihat kartunya muncul 2 kali. Jadi memang ada kesulitan yang telah kamu alami selama ini, Libra. Dan semuanya itu sedang ingin kamu selesaikan. Satu persatu masalahnya selama Freddy sekarang. Ya. Oke. Dan di bawahnya ada kartu 7 pedang. Jadi artinya beberapa dari kalian yang lagi menyusun rencana baru di sini. Ya. Jadi ada taktik baru, rencana baru yang akan diam-diam kamu kembangkan. Dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Ya. Jadi ada rencana baru nih. Ya. Jadi kira-kira apa rencanamu? Nah, jadi di sini ada usaha untuk menyusun rencana untuk menyelesaikan kesulitan yang telah terjadi selama ini. Ya. Oke. Sekarang kita lihat energi mu di Freddy mendatang. Yang pertama kartunya Ace of Wands. Semangat baru. Jadi ada semangat baru untuk mewujudkan tujuan sambil menggunakan cara kreatif. The Magician. Ya. Oke. Di bawahnya ada Knight of Pentacles. Jadi artinya ada pergerakan lambat untuk mengejar tujuan sambil mencari kejelasan. The Sun. Jadi kan itu lagi pelan-pelan nih. Selangkah demi selangkah menuju ke tujuan sambil mencari keadilan dan kejelasan terhadap situasi tertentu. Di dalam bulan Juli nanti. Dan terakhir ada Queen of Cups. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer. Oke. Jadi ceritanya kan itu akan mampu untuk selalu menggunakan intuisi Molybra. Ketika apa? Ketika akan mengejar kebahagiaan dalam kehidupan kalian. Sepuljauan. Jadi intinya semuanya itu akan kamu saring menggunakan intuisi Molybra. Mendengarkan isi hati Molybra ketika akan bergerak maju ke depan. Selama bulan Juli nanti. Ya. Oke. Sementara itu untuk predi sekarang. Bisa dikatakan ya. Memang ada usaha untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan. Sumber kesulitan yang telah menghampirimu selama ini. Ya. Soalnya kenapa ada kartu di Emperor. Jadi kan itu lagi mengendalikan situasi Libra. Agar situasi dalam kehidupan kalian itu tidak bertambah kacau. Ya. Agar tetap stabil ke depannya. Jadi apapun itu coba untuk selalu berpikir tenang. Ya. Tetap semangat dan jangan menyerah. Ya. Oke teman-teman. Sekitu dulu ya untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.